hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mendapatkan ya sebuah kompor kompor untuk rumah makan ya seperti ini untuk rekan-rekan seperti apa keluhannya seperti ini ya keluhannya berarti apinya merah ya Apri apinya merah Oke kita coba lagi seperti ini pada api berwarna merah Hai untuk rekan-rekan yang mempunyai kompor mengalami seperti ini bisa lihat untuk triknya caranya perbaikan atau caranya memperbaiki kompor Oh ya kita menggunakan kompresor ya untuk rekan-rekan bisa menggunakan cara lain atau menggunakan jarum ya Oke kita bersihkan menggunakan kompresor untuk lubang-lubangnya pada bagian lubang-lubang biasanya kalau terjadi api merah ya biasanya di bagian sistem terjadi kotor atau ada yang sistemnya terhambat ya Oke kita coba bersihkan dulu untuk bagian top lubang-lubangnya ya nanti coba kita coba apa langsung bisa bersih atau tidak ya atau bisa langsung biru atau tidak nanti kita coba untuk mengetes seperti ini ya sepertinya masih berwarna merah ya Oke nanti kita akan mencoba membersihkan membersihkan atau membuka ya di bagian jalur ya bagian jalur seperti ini kita dapat membalik biasanya terjadi tidak lancar di bagian lubang ini ya arah lubang tipa dua buah lubang tipanya yang masuk ke arah depan Oke kita coba bersihkan dulu menggunakan kompresor seandainya nanti masih tidak mau ya kita akan membuka membuka atau membuka atau memeriksa semua bagian jalur arah ke depan selamat menikmati 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 untuk melihat hasil untuk apinya sudah biru atau belum kompor ini biasanya kalau di bagian atasnya tidak ada ya dia menyalannya seperti ini oke kita tiup ya sepertinya pada warna apinya sudah biru semua tidak seperti yang aslinya karena sudah kita bersihkan di bagian pipa arah ke depan ya hanya menggunakan kompresor kita dapat membersihkan melewat di bagian sebelah sini ya kita coba sepertinya ada bagian lubang-lubang yang masih tertutup rekan-rekan bisa untuk membersihkan menggunakan apa namanya kawat ya kawat-kawat oke nanti kita coba akan mencari untuk membersihkan kawat dengan apa dengan kawat ya oke seperti ini sepertinya apinya sudah biru untuk kompornya sangat mudah ya untuk rekan-rekan oke kita lanjutkan untuk videonya oke untuk rekan-rekan sepertinya di bagian tengah ya untuk bagian tengah apinya kecil sekali ya nanti kita akan mencoba sekalian kita perbaiki untuk bagian tengah ya untuk sumbu tengah kita akan periksa untuk sumbu tengahnya biasanya kalau apinya kecil ya di bagian sumbu tengah kita dapat membuka untuk sepuyar ya sepuyarnya kemungkinan tersumbat ya oke yang namanya sepuyar biasanya di bagian ini ya untuk rekan-rekan yang berwarna kuning nanti kita coba untuk membersihkan sepuyarnya kita lepas dan kita bersihkan untuk sepuyar kita dapat menggunakan jarum yang kecil oke kita buka dulu untuk sistemnya ketika kita harus menjadi sepuyar kita sepuyar kita bisa mencoba kita harus menjadi sepuyar kita untuk bersihkan ketika kita bisa mencoba sekuir ya rekan-rekan dapat menggunakan jarum yang kecil ya jarum bisa atau kalau rekan-rekan punya kompresor kita tinggal semprotkan saja untuk sistemnya atau sekuirnya sangat mudah sebetulnya Oke kita sekalian kita buka ya yang satunya biar kita bersihkan sekalian biar lebih sempurna untuk di bagian sistemnya kita tinggal menyemprot ya untuk sekuirnya bolak-balik bisa Oke kita lanjutkan untuk videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke untuk rekan-rekan sepertinya sudah oke ya tapi kita ada beberapa lubang ya yang terjadi jadi apinya tidak keluar biasanya terjadi buntu ya untuk lubang-lubang yang tidak keluar pada bagian api rekan-rekan bisa menggunakan kawat ya kawat atau lainnya oke kita menggunakan bur kita menggunakan bur lebih biar lebih cepat dan lebih simpel kita dapat mengembur untuk lubang-lubang yang kotor Biasanya terjadi buntu atau kotor ya untuk rekan-rekan kalau tidak mempunyai bur ya bisa menggunakan kawat atau jenis lainnya yang penting bisa untuk mendorong lubang yang terjadi buntu Oke seperti ini coba kita coba lagi untuk apa namanya apinya sudah bagus semua atau tidak oke sepertinya sudah bagus ya untuk rekan-rekan sangat mudah ya untuk rekan-rekan Oh ya videonya sampai disini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain cara perbaikan kompor kompor untuk rumah makan ya yang terjadi apinya merah Oh ya jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng untuk rekan-rekan yang baru mampir biar dapat mengetahui video update kami yang terbaru Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!